Terima kasih Memang dari suami tuh, karena kan tugasnya istri hanya membantu suami sih Jadi kalau misalkan, kalau menurut aku pribadi sih, kalau misalkan istri punya utang nih Berarti kan itu untuk menutup kebutuhan rumah tangga yang mungkin gak tercover dari pendapatan suami Pemirsa Hasanah, di sebagian keluarga terkadang suami tidak bisa mencukupi semua kebutuhan rumah tangga tersebut Terkadang istri terpaksa diam-diam berhutang untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya Apakah hutang istri ini menjadi tanggung jawab suaminya? Lalu, jika istri lebih besar pendapatannya daripada sang suami Apakah istri tersebut memiliki kewajiban menafkahi keluarganya? Ulama berpendapat, jika istri berhutang untuk keperluan keluarga Seperti kebutuhan makan dirinya dan anak-anaknya Dan berbagai kebutuhan pokok di dalam rumah tangga Seperti membayar kontrakan Maka hutang tersebut menjadi tanggung jawab suami Dan suami wajib melunasinya jika telah mampu membayarnya Sebab kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga yang meliputi nafkah sandang, pangan, dan papan Merupakan kewajiban suami Hal ini sebagaimana firman Allah SWT Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 Dari ayat ini dapat dipahami Bahwa nafkah adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT Kepada suami Perintah ini wajib dilaksanakan oleh suami Tentu saja berdasarkan kemampuan masing-masing Sesuai dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya Perintah ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT Diperintahkan bagi orang yang mampu Suami memberi nafkah menurut kemampuannya Dan orang yang disempitkan rezekinya Hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya Quran Surah Al-Talat ayat 7 Karena itu jika perintah memberi nafkah tidak dilaksanakan oleh suami Maka kewajiban nafkah tersebut menjadi hutang Yang harus diganti pada suatu saat nanti ketika suami mampu membayarnya Bahkan menurut mayoritas ulama Tuntutan pembayaran hutang yang dilakukan oleh istri atau orang lain Karena suami tidak menafkahi keluarganya Tidak memerlukan keputusan pengadilan atau penerimaan dari suami Namun apabila hutang istri tersebut digunakan untuk membeli barang Seperti perhiasan dan bukan atas perintah suami Sementara suami sudah memberi nafkah Hutang tersebut bukan menjadi tanggung jawab suaminya Hutang itu menjadi tanggung jawab istri dan istri yang wajib membayarnya Kewajiban dan tugas mencari nafkah sebagaimana yang diperintahkan dalam ayat Al-Quran di atas Hanya berlaku bagi suami saja Dan tidak menyertakan istri apalagi anak-anak Hal ini karena suami sebagai laki-laki memang diberi kelebihan fisik Yang lebih kuat dan lebih tangguh daripada istri Maka wajar saja jika syariat agama menjadikan suami Sebagai tulang punggung keluarga sekaligus pemimpin bagi mereka Allah SWT berfirman Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki dari sebagian yang lain wanita Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka Quran Surah An-Nisa ayat 34 Oleh karena itu jika seorang istri kaya atau lebih besar pendapatannya dari suami Maka istri tidak wajib menafkahi keluarganya Tidak pula status istri yang kaya atau lebih besar pendapatannya Daripada istri yang dapat menggugurkan kewajiban suami Memberikan nafkah kepada keluarganya Mengutip Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah Bahwa sudah menjadi kesepakatan para ulama Suami yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya Dan bukan istrinya Seorang ulama kontemporer Syekh Yusuf Al-Qarodowi berkata Walaupun termasuk orang kaya atau mempunyai pekerjaan yang menghasilkan harta banyak Seorang istri tidak wajib menafkahi keluarganya Para Imam Mazhab pun tidak ada yang mewajibkan istri yang kaya untuk menafkahi suaminya yang miskin Namun demikian istri yang kaya atau lebih besar pendapatannya dari suaminya Bisa membantu ekonomi keluarganya yang kekurangan atau suaminya yang miskin Dan ini termasuk bagian dari tolong-menolong yang dianjurkan dalam agama Akan tetapi ini tidak wajib baginya Artinya jika mau istri bisa membantu kebutuhan ekonomi keluarganya Dan jika tidak mau maka istri juga tidak bisa disalahkan Hanya saja jika istri mau membantu keluarganya yang kekurangan Maka tentu saja pahalanya sangat besar di sisi Allah SWT Itu sebabnya seorang suami hendaknya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Tidak bermalas-malasan apalagi menjadi pengangguran Sebab kewajiban dan tanggung jawab yang ada di pundaknya terlalu besar Untuk diabaikan dan berdosa besar jika memang dengan sengaja disiasiakan Hal ini tidak lain karena anak dan keluarga adalah amanah dari Allah SWT Yang harus dijaga dan dicukupi kebutuhannya Wallahu'alam bisawab